selamat menikmati sebenarnya pembahasan tentang murtad dari apa yang saya baca pada halaman 124 itu tidak membahas tentang murtad secara khusus tapi dia dimasukkan dalam sub hal-hal yang membatalkan sholat dan diantara yang membatalkan sholat itu adalah riddah atau murtad di samping hal-hal yang lain seperti misalnya koh-kohah, al-akl, wasyureb, wasdidbarul qiblah dan lain sebagainya nah di dalam membahas tentang riddah ini dijelaskan ada tiga hal yang menyebabkan orang bisa menjadi murtad sehingga kalau ketika dia sedang sholat lalu dia melakukan tiga hal ini maka sholatnya otomatis batal dari situlah kita bisa mengerti bahwa murtad itu bisa disebabkan karena tiga hal atau tiga aktivitas yang pertama adalah aktivitas perbuatan namanya murtad bil fi'li dia bisa menjadi murtad karena perbuatan apa itu? seperti sujud lisonamim karena dia sujud kepada berhala kepada patung misalnya sehingga ketika seseorang itu sujud kepada patung atau sujud lishamsi kepada matahari misalnya maka secara otomatis dia telah menjadi murtad karena dia tidak lagi menyembah Allah subhanahu wa ta'ala karena dia menyembah kepada sesuatu yang lain yaitu seperti menyembah patung menyembah matahari menyembah rembulan dan lain sebagainya itu yang pertama murtad yang disebabkan karena perbuatan kita yang kedua adalah murtad bil iqtikod murtad bil iqtikod yaitu murtad bil iqtikod itu dia adalah dia mengatakan bahwa alam ini kodim nah ini nanti tentu yang murtad bil iqtikod ini barangkali nanti ada perdebatan di kalangan para filosof misalnya antara Al-Hu'zali dengan Al-Farabi dan Ibn Sina dalam kitab Taha Futil Falasifah atau antara Ibn Ibn Rushd yang membela terhadap pemikiran dari Al-Farabi dan Ibn Sina dalam kitab Taha Futil Falasifah nanti ada perbedaan tetapi saya ingin menjelaskan dalam kitab kifayatul akhir ini bahwa diantara yang menyebabkan yang menyebabkan seseorang bisa murtad adalah bil iqtikod yaitu ketika seseorang memikirkan atau berkeyakinan bahwa alam ini kodim itu yang kedua jadi yang pertama murtad bil fi'li sebab dia melakukan penyembahan kepada selain Allah dan yang kedua adalah karena iqtikodnya telah berubah bahwa alam ini kodim bukan makhluk sama dengan perdebatan karena menurut Imam Al-Ghuzali bahwa alam ini adalah kresiu eks nihilu Quran misalnya mengatakan kholakoh, ja'ala, fatoroh itu menunjukkan diadakan dari sesuatu yang tidak ada kemudian yang menyebabkan orang murtad lagi adalah yang ketiga bilkaul bilkaul itu misalnya dia mengatakan bahwa Tuhan itu tiga Tuhan tidak satu, Tuhan tiga itu artinya bukan tawhid lagi karena tawhid itu adalah meyakini bahwa Allah satu mengatakan bahwa Allah satu dan juga bertindak dengan tindakan yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah satu jadi murtad kalau menurut kitab ini disebabkan oleh tiga hal yang pertama adalah murtad bil fi'li murtad bil eqtikod dan juga murtad bil qawul karena itulah karena yang tadi yang murtad bil eqtikod tadi menjadi perdebatan di kalangan para ulama terutama para filosof maka tentunya sebaik mungkin kaedah yang kita ingat adalah bahwa al-huruj min al-khilaf mustahabun sebisa mungkin kita mencari yang aman saja supaya kita tidak masuk dalam kelompok golongan orang yang mengatakan bahwa alam itu qadim adalah bagian dari murtad karena murtad itu adalah kotul islam kotul islam itu berarti dia telah memutuskan islam dia telah keluar dari islam wahai sahabatku semoga ini bermanfaat wa'allahu a'lam diso'ab wa'ilaihi l-marji'u wal-ma'ab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati